Halo, saya Rian Yuraini. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional. Hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional istilahnya bisa kita baca di dalam pasar 4 Undang-Undang Poko Agrarian. Di mana menurut Maria, S.W. Sumadono dengan unsur-unsur hak atas tanah mengikuti adanya subjek hukum, adanya kewenangan, adanya objek, dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Macam-macam hak penguasaan atas tanah, pertama adalah hak bangsa Indonesia, kedua hak penguasai dari negara, hak mulaiat, masyarakat-masyarakat hukum adat, dan hak individu atau hak-hak perorangan. Ada pun hubungan hukum antara tanah dengan tanaman dan bangunan di atasnya. Yang pertama, hukum tanah kita berdasarkan hukum adat. Kedua, dalam praktik dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai tanah meliputi juga bangunan dan tanaman di atasnya. Hak-hak individu atas tanah terdiri dari yang pertama, hak-hak atas tanah yang bersifat primar, sebagaimana diantiatur di dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang ploko agraria. Yaitu, A. Hak muli, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan, D. Hak pakai, E. Hak sewa, F. Hak membuka tanah, dan G. Hak memungkut hasil, serta hak-hak lain yang tidak termasuk di dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak yang sifatnya sementara, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 53. Yang pertama, hak milik. Hak milik ini diatur di dalam pasal 20-27 undang-undang ploko agraria. Hak milik adalah hak turun-turun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipenuhi orang atas tanah dengan mengingat ketentuan di dalam pasal 6. Subjek hak milik terdiri dari warga negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Perjadinya hak milik itu diatur di dalam pasal 22 undang-undang ploko agraria. Tentang peralian hak milik diatur di dalam pasal 20 ayat 2, dan hapusnya hak milik berdasarkan pasal 20 undang-undang ploko agraria. Lalu, kita masuk kepada hak atas tanah yang berikutnya, yaitu hak guna usaha. Ini diatur di dalam pasal 28 undang-undang ploko agraria. Jangka waktu hak guna usaha paling lama 25 tahun, dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diperpanjang 35 tahun, dan masih dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun atas permintaan pemegang hak. Ciri-ciri hak guna usaha, pertama hanya dapat diberikan atas tanah negara, dapat beralih karena kewarisan, mempunyai jangka waktu terbatas, dapat dijadikan jaminah hutang dengan hak panggungan, dapat dialihkan kepada pihak lain, dan dapat dilepaskan menjadi tanah negara. Subjek hak guna usaha, yaitu warga negara Indonesia, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan berpedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan. Hak guna bangunan objeknya adalah tanah negara, dan tanah hak berikut. Jangka waktu hak guna bangunan, yaitu selama 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun. Lalu, hak pakai. Ada pun ciri-ciri dari hak pakai, pertama, penggunaan tanah bersifat sementara, kedua, dapat diperjanjikan tidak jatuh kepada alih waris, yang ketiga, dapat dialihkan, yang keempat, dapat dilepaskan. Ada pun jangka waktu dari hak pakai, terdapat di pasal 1 ayat 2 undang-undang pokok agraria. Objek dari hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Lalu, hak sewa. Undang-undang pokok agraria membedakan hak sewa dan terdapat di dalam pasal 44 dan 45. Pembu-pembu PA membedakan hak sewa atas tanah menjadi dua macam, yaitu hak sewa untuk bangunan dan hak sewa untuk tanah pertanian. Hapusnya hak sewa, yang pertama karena jangka waktunya berakhir, lalu dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena syarat tidak dikenuhi, lalu dilepaskan oleh pemudian hak dan dicabut untuk kepentingan umum. Kemudian, hak pengelolaan. Ketentuan tentang hak pengelolaan ini terdapat di pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974. WN untuk menyerahkan tanah kepada pihak 3 hanya terbatas. Pertama, tanah yang luasnya maksimum 1000 meter per sejuta. Kedua, warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, pemberian hak untuk yang pertama kali saja dengan ketentuan bahwa perubahan, perpanjangan, dan penggantian hak tersebut akan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan pada asasnya tidak menyerangi hak sewa yang diterimanya sebelum oleh pemeriksaan. Ini adalah referensi yang diperkai dalam penyampaian matrikan ini. Sekian dan terima kasih.